Pemirsa sebuah warung sederhana dengan menu utama sambal belut di Sukoharjo, Jawa Tengah selalu ramai pembeli. Setiap hari 25-40 kg belut ludes dalam 3 jam saja. Warung yang satu ini namanya Extreme Boy 83, berlokasi di pinggir jalan di Ponegoro, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Buka mulai jam 9 pagi, warung milik Eko Agus Wijayanto ini selalu ramai pembeli. Untuk dapat menikmati menu andalan sambal belut, banyak pengunjung rela datang lebih pagi, bahkan pesan beberapa hari sebelumnya. Suasana alami dan terbuka saat menikmati menu olahan belut menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Meja kursi untuk makan ditata di pinggir jalan dengan suguhan pemandangan sawah, sungai, dan lalu lintas kendaraan khas desa. Tak jarang momen makan di warung ini diabadikan oleh pengunjung untuk mengisi konten media sosial. Lokasi lain kan biasanya di restoran, kayak gitu tuh udah biasa, udah bosen. Terus kalau ini kan di pinggir sawah, terus bawahnya syahdu aja. Dan yang menariknya di sini tuh, kalau kalian datangnya siang, kalau cepat gitu udah habis. Makanannya sih the best sih. Cuman kalau bisa, Sarah juga, atau sambalnya itu ada berani kemacam gitu loh. Kan ini cuma sambal bawang kan, jadi kalau misalnya bisa beda-beda gitu kan emak gitu loh. Menurut pemilik warung, biasanya sajian belut, beludes dalam waktu 2-3 jam setelah warung buka. Itulah sebabnya banyak pengunjung yang memesan sebelumnya karena khawatir tidak kebagian. Habis dalam berapa jam ini Pak? Jam, 2 jam terus sama. Tidak bari, tidak bari ini ya Pak. Apa sih Pak yang menjadi daya tariknya Pak? Daya tariknya apa? Ya mungkin para pelagang ini daya tariknya karena tempatnya beda dari yang lain. Satu porsi sambal belut dengan nasi, minum, tempe, dan lalap hanya 15 ribu rupiah saja. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Wahyu Endro, INews melaporkan.